Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share info penting untuk para seller Shopee Jadi aku dapet notifikasi karena dulu aku juga pernah jualan di Shopee Makanya aku dapet notifikasi pastikan cek info ini Karena ini info bener-bener penting banget buat para seller Shopee Oke jadi infonya itu adalah informasi terbaru program cashback jasa kirim Kalian harus tau ya, ini bakalan efektif per 2 September 2022 Dan updateannya itu untuk jasa kirim Shopee Express Antar aja, JNTC, Cepat, ID Express, JNE, Ninja dan lain-lain ya Kita sebagai penjual bakalan dapet cashback sampai 5% Dari total biaya ongkos kirim per bulan sebelum subsidi Berdasarkan akumulasi biaya ongkos kirim bulan sebelumnya Semakin besar akumulasi biaya ongkos kirim di tokomu Setiap bulannya semakin besar juga cashback yang akan kamu dapatkan di tokomu Jadi kita tuh bakalan dapet cashback guys dari jasa kirim Kita akan tau berapa persen sih yang bakalan kita dapet ya Untuk masing-masing jasa kirim Kita akan simak tabel cashback jasa kirim Jadi contoh nih ada akumulasi biaya ongkir setiap bulan Kalau kurang dari 35 juta Kalian gak bakalan dapet cashback dari semua jasa kirim Terus yang kedua Jika ongkos kirimnya range-nya itu dari 35 juta sampai 250 juta Untuk Shopee Express dan Antar aja Kalian dapet cashback 3% Lumayan sih ya dapet cashback 3% Terus kalau misalkan JNTC, Cepat, ID Express, Ninja Express, JNE Dapetnya 1% Itu untuk tabelnya Dan kalau misalkan ongkos kirim kalian akumulasinya di atas 250 juta Cashback untuk Shopee Express dan Antar aja dapet 5% Lumayan kan gede banget Dan untuk JNTC, Cepat Express, ID Express itu dapet 3% Kalian bisa lihat ya Untuk tabel jasa kirimnya dan persentase cashbacknya disini Tapi teman-teman itu ada syarat dan ketentuannya juga Yang berlaku Kita hitung lagi nih untuk cashback contohnya ya Contoh toko A akumulasi ongkos kirimnya 40 juta Itu cashbacknya untuk Shopee Express itu dapetnya 3% Dita perhitungannya cashback sebesar 3% Karena memang akumulasinya di range 35 juta sampai 250 juta Tadi yang aku share ini ya Ini untuk contoh simak tabel cashbacknya Terus kalau misalkan penjual B nih Dia akumulasi ongkos kirimnya 280 juta Berarti dia bakalan dapet cashback 5% Karena kan ongkos kirimnya itu lebih dari 250 juta Jadi dapetnya 5% Tapi nih kalian harus note juga ada penjual C Dia akumulasi ongkos kirimnya 20 juta Tidak dapat mendapat cashback Tidak mendapatkan cashback Karena memang dia tidak memenuhi gitu Ongkos kirimnya kan minimalnya 35 juta teman-teman Kayak gitu ya Oke kalau misalkan pengen lebih jelas untuk informasi terkait cashback jasa kirim Kita cek disini Nah buat teman-teman seller di Shopee Kalian bisa baca ya mengenai poin-poin masing-masing jasa kirim dari mulai Shopee Express Antar aja C&T Itu disini detail banget cashbacknya ada berapa Terus cashbacknya berlaku untuk pesanan apa aja Disini juga udah ada Kalian bisa cek sendiri ya Untuk masing-masing jasa kirim Tapi disini ada syarat dan ketentuan lainnya juga Syarat dan ketentuan program cashback dapat berubah sewaktu-waktu Kalian ingat juga Jadi ini tuh gak permanen berarti kan Harus lihat updateannya karena bisa berubah juga Cashback berlaku untuk pesanan dengan status selesai dari 2 September Jadi memang mulainya programnya itu dari 2 September Semua cashback akan dikreditkan ke saldo penjual saat pesanan telah berstatus selesai Shopee berhak membatalkan transaksi jika ditemukan kecurangan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku Cashback hanya berlaku untuk penjual yang tidak mengikuti layanan yang dikelola oleh Shopee Nah itu ya untuk info-info mengenai update cashback jasa kirim Tapi kalau misalkan disini juga ada info nih Cari info topik pembelajaran dan pelatihan online terbaru di pusat edukasi penjual Kita klik ya coba informasi apa Nah ternyata untuk para penjual atau untuk para seller Shopee Kalian kalau misalkan mau update ilmu mengenai bisnis-bisnis Kalian bisa banget nih gabung disini Karena disini ada seminar-seminar Shopee gitu tips-tips untuk para penjual bisa juga lihat ya Oke kita back dan disini ada informasi penting lainnya kalian harus note Untuk para seller proyek jadi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan Cashback akan berlaku untuk pesanan di 2 September Ingat ya 2 September Semua cashback akan dikreditkan ke saldo penjual saat pesanan telah selesai Itu untuk info yang tadi sih sebenernya udah aku sebutin juga Nah itu dia ya update cashback untuk jasa kirim untuk para seller atau para supplier di Shopee Oke teman-teman itu dia video dari aku untuk hari ini Semoga info ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye